Hai arah kira juga kita mereka punya satu keunggulan masing-masing dan boleh minta tempatnya dulu kedua tim yang bertanding HP arena mana suaranya wuuhuu amat nih eh mana suaranya eh eh mana suaranya teman-teman Aduh dan inilah dia akhirnya ya respect band eh langsung di band juga ada grog dan bahkan kajak kali ini tiga peng sudah dihilangkan untuk game yang kedua mereka udah tahu grog juga sangat-sangat mengganggu early game dari error bisa dibilang lebih mudah karena dengan adanya kehadiran dari grog tapi juga masih harus membuang satu hero lagi apakah hari tak akan dibuang apakah ekspor akan dibuang karena banyak sekali hero yang kali ini bisa mereka pilih untuk menjadi versi krela ekspor jadi pilihan bagi kemaid untuk dibuang saja mereka tahu kemampuan dari ekspor karena mereka sendiri tadi tadi pakai ekspornya bagus banget oh 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 kali ini cowoknya yang diamankan di first pick dari timar Arqiu dan juga Terizla ini dia tempatkan langsung kiminya dua hero yang cukup kuat untuk meta sekarang Terizla dan juga seorang Kimi Wow gig fam kita memang juga terkenal itu mereka suka pakai Kimi karena kita tahu gig fam suka melakukan gerakan yang sangat agresif dari awal dia bisa ngelakuin push yang sangat-sangat cepat pula apalagi sekarang ditambah dengan Kimi tapi kini gak bisa sendiri dia harus ditemenin pula harus ada hero yang bisa at least ngecover dia ngebantuin dia ngegangguin yang lain at least dan RRQ Wow Akai nya di pick kali ini oleh tim RRQ dan masih dengan lunoxnya dan ini yang bikin aku penasaran adalah apakah Kimi nya bakal ditaruh di mid lane atau bahkan malah di save lane pakai emblem jungle kalau di arah mid lane dia bakal susah buat nge-dapatin turret karena pergerakan dari atas dan bawah bakal cepat buat ngelakuin backup kalau mereka memang mau nge-dapatin objektif yang cepat Kimi bakal ditaruh di save lane Oke kalau begitu dan sudah langsung diamankan universe kali ini oleh tim gig fam ID dan BN selanjutnya dari tim RRQ apakah bisa mengamankan mid lanernya apakah haris mungkin untuk mid lane nih ini bakal ngobong apa nih ya tapi permasalahannya RRQ mereka udah menurutku mereka udah punya kombinasi yang sangat-sangat lengkap yaitu lunox dan juga cowoknya dijadiin dijadiin tank dan bergerak sama lunox mereka bakal bergerak bersama melakuin solo pick-off pun bakal sangat mudah tapi respect respect band kali ini dua hero ya dari ipinnya Selena sama dari upranya seorang fall ya yang bener-bener mengganggu banget di game pertama kali ini di game kedua mereka tidak bisa pakai kedua hero tersebut tapi pastinya dari event pun mereka punya rencana cadangan karena tadipun dari tim udah baik mereka mbak-bentel yang sekarang mereka sudah bikimp dan wadah-dandang-dandang-dandang-dandang pasti berlalu apakah kali ini badan akan menunjukkan pukulan yang sangat amat sakit atau bahkan kebalikannya dia yang dihancurkan oleh tim musuh pada pasti berlalu itu badai oh beda ya badai Hai Oke hayabusa sudah ada shodovik Leslie Hai Hai Busa nggak mungkin Leslie bercanda dia oke ternyata sudah digi dan berarti ini cowoknya akan dijadikan offlaner minotor dan minotor Oke inilah dia ke 10 Hero yang sudah dipik oleh kedua tim iya dan buat kalian yang lagi nonton juga boleh semangatin favorit kalian dengan hashtagnya masing-masing apa ya setnya Viva RQ dan juga GeekFam win Hai ikan apa kita punya kali ya bukan ada ada boleh boleh coba dan lebih asal yang mana disana buat tim Rakyu yang ada di mbl Arena oke lemes banget abang-abangnya untuk tim gigam juga ada ini pendukung dari U ada ada pemain itu hashtagnya sama ini keluarga gimana saya nih langsung ganti kameranya saya ditrol sama kameramen dari MPL Indonesia season 4 ini sponsor by Black Shark Dana dan Facebook gaming presented by Muntun and organized by MIT Indonesia kita seru-seruan bersama di MPL Arena tentunya ini kedua tim menjadi tim terakhir yang bertanding untuk hari ini tapi pasok masih ada lagi benar sekali setiap minggunya selama delapan minggu kalian akan selalu dihibur oleh pertandingan-pertandingan yang pastinya selalu seru di MPL season 4 we on this iya benar kedua tim sudah pertanding apakah ini ini akan menjadi 2-0 atau menjadi satu sama Aradium melawan gig fan best of the series dan daerah midline ternyata sudah melawan pergerakan pula lemon dan Reef bersama-sama bersama bersama dengan tangan lunok dan monster apa tuh akhirnya lemon kembali di posisi midline ini juga aku kangen lihat lemon di mid oh lemon di mid oke dan scene-nya ya makanya ya busanya abisnya langsung diamankan untuk Bafia diara bottom lane bersama seorang Reef yang akan meng-cover dengan baik pergerakan dari seorang lemon dan ini offline-nya diubah ya diara bawah kali ini dari cowenya dan diatasnya severinnya diisi sama Hayabusa ya dan udah langsung ditungguin aja ternyata karena mereka mau mendapatkan tanpa adanya gangguan gerakan yang begitu cepat tentunya dari sampai ditungguin kelombang yang mereka sudah membersihkan miniannya dengan cepat Wow saat muda diara batuk main satu untuk satu omang dibagi secara adil dan beradab tapi Ipin diara top lane sudah ada kesulitan karena oh si Ado Kiya Hilda first belah didapatkan oleh Soraya Buzar bakar jalan sini minatana juga harus tumbang dua poin kill dari tim RRQ diara top lane Iya berotasi yang sangat baik dan mungkin ini yang gak disangka oleh tim Geek Fam dimana ternyata scene sudah mendapatkan level 4 sedangkan Ipin dia baru level 3 dia nanya nggak bahwa wah sudah ada scene kill yang ternyata langsung ada video dari koaya mendapatkan lemon drive dalam bahaya tapi mereka nggak akan mencoba untuk mengejar karena terlalu membuang-buang waktu untuk mengejar seorang tank Geek Fam mendapatkan satu poin kill yang sangat penting yaitu lemon Yes benar sekali dari mid lane-nya seorang RRQ dari tim RRQ dan bahkan kita disini juga sudah menuju ke arah turtle ya di di arah atas coba untuk objektif dari tim Geek Fam coba untuk mendapatkan tartel ini bakal jadi tartel yang mudah dan Yes benar saja diamankan oleh seorang kirito eh lagi-lagi game memberikan permainan yang begitu baik disiplin dan seperti udah ada jadwalnya udah menit kedua anak-anak kayak kayak henteng teng 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 tength tumpul disini ng Tetung berkumpul ke arah turtle ya seeng-seeng dan alarmnya ya jadwal ya Okay ternyata di sini R7 juga di arah bottom lain dan CD nih bener-bener wah R5 banget silyap ini día dari Geek Fam di tembanyakan Geth Kimi Tapi turette dari tim redefen yang tampaknya bekal diamankan dengan mudah di atas oleh Correct idea Dan bahkan R7 di sana, Kirito masih bisa hidupkan nafalnya. Nebein damage to rip di arah bottom lane. Dan oh my god, di sini ada rip. Hurricane Death, mahala otolistin. Bahkan kiritanya juga harus tumbang. Dua hero harus silat dari tim Geekvame ID. Tapi kita lihat scene-nya di arah atas. Tau plan, pertukaran satu untuk dua tentunya. RRQ, mereka lebih menggungguli mendapatkan dua poin kill di arah bottom lane. Geekvame hanya bisa menukarkan dan nge-plate satu kill saja. RRQ, mereka pergerakannya sudah terlihat mereka begitu matang. Benar sekali. Oh, final design, R7 dalam bayam. Tabur begitu saja, masih ada rev yang bisa mencoba. R7, 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 gak dilawan. Mentang-mentang dia kuat ya, badannya besar. Gak takut ya. Benar sekali. Wow, ini objektif banget dari RRQ mendapatkan dua turit ya. Tengah dan juga atas. Cepat banget ya. Iya, Geekvame juga sedikit kebingungan sepertinya mereka harus nge-divans yang mana. Chaos asal, tapi masih ada flingkan dan kelemon. Oh my god, tidak dibegitu saja dapatkan dinginya. Dia mendapatkan kill ya terhadap seorang teris lah. Wow, itu bener-bener cepat banget tangannya. Pemar RRQ, mereka memberikan kejutan. Dan, oh, turit tengah RRQ harus hilang. Dan Geekvame gak mau pulang ternyata. Mau mendapatkan sedikit kill, tapi ternyata tidak lebih memilih untuk balik. Oh, terkena. Reverse time? Reverse time saja. Dan masih bisa kabur tentunya. Di sini Jennifer tentunya dia masih begitu lincah. Yes, dan tak pakai Ipin. Pakai emblem assassin ya. Dia bakal main physical damage dari iniminya. Dan turtle yang kedua kali ini sudah mulai ada kedua tim. Mulai datang. Apakah di kontes RRQ untuk turtle yang kedua? Masih mencoba untuk membuka map dari ramp-nya. Ada Paul juga mengisi RRQ sedikit lagi penuh. Belum ada Minotor yang cukup mengganggu. Dan scene-nya juga mulai melihat apakah akan ada retribution dari sarang. Hai, Busa. Tapi dilindungi dengan sangat-sangat detail oleh tim Geekvame. Dan Minotor sudah berputar-putar sampai jangan sampai ada yang ngeculik. Ternyata scene pun gak bisa berbuat banyak. Dan begitu cepat mulai, Tarto sudah hilang. Oke, belum dilawan. Kali ini harus kehilangan dua turret di arah atas. Geekvame. Tapi lihat di bottom lane-nya Ipin-nya free banget. Cucut-cucut-cucut-cucut. Dan mendapatkan turret pertamanya di arah bottom lane. Wow, tanpa ananya gangguan dan arah Q tidak memilih untuk mendefense itu karena sudah, oke kita sudah terlalu terlambat. Di sini turretnya sudah begitu sekarat, sudah bisa meledak dengan hitungan detik. Dan dari tim Geekvame pun sudah mengamankan dua turret dengan arah Q. Perbedaannya mereka sudah banyak banget, bahkan top lane tinggal tersisa inhibitor turret tanpa disadari. Yes, benar badan. Juga kita lihat di sini perbedaan gold-nya masih menang arah Q. Padahal dia dapetin dua Tartle dari tim Geekvame. Tapi turretnya dihabiskan dari arah tengah, bawah dan juga atas. Bahkan turret keduanya juga didapatkan oleh tim arah Q. Benar sekali ya, arah Q mereka bermain sangat-sangat objektif. Mereka nggak terlalu memusingkan untuk melakukan pick-off. Pick-off hanyalah mungkin bisa dibilang itu adalah bonus semata. Dilihat deh, sep, flicker. Tos! Buset, cornet banget ya, Bang. Apa? Cornet banget, dia langsung flicker, jadi nggak kena magic camp dari seorang ini. Ini real-time, real-time kita sih. Yes, maksimum charge-nya. Begitu on point dan mendapatkan kill atas. Padahal itu begitu sekarang, tapi dia ada top lane dalam bahaya G. Tahini, dikeluarkan dan bahkan kita juga harus sumbang. Tapi lihat pada dandang-dandang, tidak terlalu sakit damage-nya. Dan di arah tengah kali ini juga mencoba untuk di-push kehilangan Sin. Dan juga dari tim Geek Fam harus kehilangan Kirito dan juga seorang Pao. Ya, benar. Tim Geek Fam, mereka begitu pusing gimana? Mereka bisa men-defense lane yang terus-menerus di-push oleh tim Arardu. Mencoba untuk menculik, tapi tiba-tiba Turet-nya udah disenggol. Dan hampir saja di arah top lane, Turet-nya udah bisa diamankan oleh Arardu. Tinggal separuh lagi. Jadi kalau di sini tim Geek Fam sedikit aja terlambat, mereka bisa kehilangan investor Turet mereka. Oke, di arah Turet kali ini untuk Turet yang ketiga. Masih dari first time juga dari seorang flintime, belum dikeluarkan. Kita lihat sudah tersisa dua bar lagi untuk Turet-nya. Ada penalti zone juga dan bahkan kita lihat siapa yang mendapatkan Turet-nya dan diamankan oleh seorang cow. Dan bahkan kita lihat siapa yang ada tim Geek Fam juga, Paul-nya. Tidak biarkan kabur, tapi kita lihat Arr-Seven mengincang seorang Kimi. Hilangkan dua hero, dan kita lihat juga Arr-Seven-nya masih mengejar. Langsung flinkkan ke arah Instinct. Dan kita lihat Paul-nya tidak bisa bertahan dan double kill. Back up, ya Turet-nya menyuusul untuk mendapatkan seorang Vince saja kiri Tom. Coba untuk kabur Instinct. Terlalu sekarang, jadwal dia ambil oleh Nemon. Satu hit lagi dan bahkan wipeout. Didapatkan tim RRQ. RRQ. Mereka membersihkan satu-bersatu dan Geek Fam mereka tidak siap untuk bertanding. Tapi mereka memaksakan. Gimana caranya mereka bisa menang dalam 3 versus 5. Itu begitu berat tentunya untuk Geek Fam. Dan ini Arr-RQ langsung membersihkan Turet, mid lane. Bahkan bottom lane-nya sebentar lagi akan dihabisi. Dengan demikian, Geek Fam bakal hanya tersisa inhibitor Turet saja. Pergerakan dari Arr-RQ yang begitu bagus. Yes, benar sekali. Cukup cepat dan bahkan covernya dari seorang Vince. Yang menggunakan DG dikeluarkan ultimatenya di waktu yang tepat. Dan juga ini dari Arr-RQ dia benar-benar ngincar di mana core musuhnya. Aku harus lompat ke belakang. Harus langsung wave dragon. Dan on point banget ke arah seorang Ipin. Ini adalah keunggulan dari Chow Damage yang dimiliki oleh Arr-7. Max main, apalagi Ipin. Dengan satu combo yang dimiliki oleh Arr-7. Satu langsung hilang begitu saja. Gak bakal bisa gerak sama sekali. Benar sekali. Dan juga ditambah dari talentnya, dari H&R. Dari seorang Chow-nya, dari Arr-7. Benar-benar kayak satu lawan satu. Seorang Ipin. Yang bisa dibilang Kimi ini hero marksman magia yang cukup tipis ya. Harus di cover abis-abisan. Dan tadi itu Minonya terlalu defun. Dan gak bisa nge-cover seorang Kimi. Yang ada di belakang sendirian, kesepian, dan butuh temen. Temenin dong Pak Moy. Butuh temen kan? Oh iya. Harus di cover. Iya bener sekali tapi ada top lane-nya. Bakal menjadi fokus selanjutnya. Bagi Tim Arr-7 sedikit lagi akan kediaman. Tetapi Minion Fury di pop-up. Hanya yang terkena dua. Gak ada follow-upnya. Gak ada backup sama sekali. Ya di bottom lane-nya. Bottom lane-nya. Lihat sini. Bakal mendapatkan seorang Juni Fair. Oh my god. Ayah busanya ada bakar. Kita lihat juga ada seorang Akai. Kipin harus hilang. Ada Tanju dan Lugin dan Juni juga double kill. Dari Sarawai moda Dweb Dragon. Mengharapkan apa? Nah, 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 nah. Harus tumbang. Dan bahkan kita ada tersisa pull. Dan menggunakan copy notoria. Tersisa satu hero. Dari Tim Geekpad dan Arr-Kill. Apakah bisa? Kita lihat langsung fokus ke best talent. Fokus untuk game kedua. Game kedua. Didapatkan oleh Tim Arr-Kill. Wow, permainan yang itu memokau tentunya. Mereka begitu memberikan pressure yang sangat-sangat besar. Dari awal hingga akhir. Gana yang bisa diperbuat oleh Tim Geekfem. Di game kedua kali ini. Wow, permainan yang benar-benar rapi. Walaupun harus kehilangan dua objektif. Ya, turtle harus hilang dua kali. Diamankan Geekfem. Tapi mereka tetap fokus untuk mendapatkan turret terlebih dahulu. Benar-benar untuk turret dan membiarkan scene sendirian. Untuk bikin space ke teman-teman yang pus di arah atas. Dan bahkan scene-nya tadi dapetin satu. Universe-nya juga harus hilang.